Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kita di Podcast Buka Tutup Sulsel 1 TV Jadi pada hari ini Kali ini Kita kehadiran tamu spesial Yakni Bapak Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Rudan Telalo Terima kasih Alhamdulillah sehat Kesubukannya akhir-akhir ini Ya jalan caleg ini Sibuk padat Luar biasa Apalagi banyak acara Di masyarakat Tapi tidak mengganggu Fungsi-fungsi sebagai Seorang Ketua DPRD Kota Makassar Tentu rutinitas seperti biasa Kerja-kerja sebagai Ketua DPRD Kita jalankan Termasuk kerja-kerja sebagai Hari ini sebagai Calon anggota DPRD Jadi kita seimbangkan Karena banyak acara-acara Di masyarakat Nah ini Pak Ketua Saya panggil saja Sepanah Sepanahnya Pak Ketua Kita kan sudah memasuki Tahun Di bulan Bulan Oktober Sejauh ini Tentunya masyarakat Meminta Sejauh apa Kenerja dari DPRD Kota Makassar Sendiri di sepanjang tahun ini Pertanyaan yang pertama Pak Ketua Ada berapa Ramperda Yang digagas oleh DPRD Kota Makassar Tahun ini Dan Mungkin Juga bisa disebutkan Ada berapa Banyak Perda yang telah disahkan Baik terima kasih Kita sudah masuk Oktober Terulang ketiga Kerja-kerja Kedewanan Tetap berjalan Sebagaimana mestinya Dan hari ini Di DPR Kita sudah Monitoring evaluasi Para Anggota DPR Yang tergabung Dalam Alat kelengkapan Dewan Yaitu Komisi Yang terdiri Dari empat komisi Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Melakukan Monitoring evaluasi Terhadap Kinerja Eksekutif Dalam hari ini Wali Kota Makassar Beserta Pembantunya Yaitu Kepala Dinas Kepala Badan Camat Untuk kemudian Kita tahu Progres Pencapaian Serapan Anggarannya Seperti apa Kita mau tahu Apakah program Yang sudah direncanakan Pada saat Pembahasan anggaran Pokok dan perubahan Yang baru saja Kita ketok Itu apakah Sudah dilaksanakan Atau tidak Kalau sudah dilaksanakan Apa saja yang sudah dilaksanakan Kalau belum Apa saja program yang dilaksanakan Karena kita mau Apa yang sudah disepakati Pemerintah Kota Dalam hal ini Wali Kota Bersama DPRD Melalui PERDA APBD Perubahan Itu bisa dilaksanakan Dijalankan Agar uang Atau program Yang kita sudah rencanakan Bisa direalisasikan Kalau program Direalisasikan Maka Program Direalisasikan Maka uang akan Beredar di masyarakat Begitupun sebaliknya Kalau ada program Tidak jalan Maka uang Tidak bergerak Tidak turun Nah kita mau Apa yang kita programkan Dalam pembahasan Di DPR Melalui fungsi budgeting Fungsi anggaran Itu tadi Itu bisa dilaksanakan Direalisasikan Sehingga Warga Bisa kita Betul-betul layani Khususnya Pembangunan infrastruktur Misalkan Pembangunan jalan Perbaikan jalan Jebatan Dan sebagainya Ini yang kemudian Kita Monitoring evaluasi Terhadap kinerja Masih-masih Satuan Dinas Hasil temuan Dari serapan Anggaran Dari Yang telah Dikeluarkan Atau digelontorkan Pemerintah Kota Makassar Banyak dinas Masih Masih rendah Ada yang Masih 30% 40% Itu yang menurut saya Masih rendah sekali Padahal Kita sudah Masuk di bulan 10 atau Teri bulan ketiga Harusnya Serapan anggaran itu Sudah pada Sampai pada 60-70% Atau 80% Nah kita berharap Pemerintah Kota Dalam ini Bapak Wali Kota Makassar Bisa mendorong Percepatan Pelaksanaan Realisasi Anggaran tadi Supaya Anggaran Hasil pajak Yang kita kumpul Dari masyarakat ini Bisa Dirasakan kembali Oleh masyarakat Melalui Program-program Yang telah kita Sepakati bersama Antara Eksekutif Dengan legislatif Kira-kira begitu Selanjutnya Pak Ketua Sampai di bulan Oktober ini Sudah berapa Perda yang telah Disahkan Oleh DPR Alhamdulillah Salah satu Fungsi DPR Selain fungsi Budgeting Adalah fungsi Legislasi Atau fungsi Pembentukan Perda Tercatat Alhamdulillah Di tahun 2023 ini Apa yang kita Sepakati Melalui Prolegda Program Program legislasi Daerah Itu kita Sudah realisasikan Kurang lebih Sudah ada Lima sampai Tujuh Perda yang Kita sudah Ketuk Palu Kita berharap Perda-perda yang Sudah kita Ketuk Palu ini Bisa kita Sosialisasikan Seberluaskan Kepada masyarakat Untuk kemudian Kita tidak lanjuti Dari berapa Ram perda Yang ditargetkan Ya 12 Perda Yang kita Prolegda Antara lain Perda Kerjasama daerah Penyediaan Sarana Prasarana Utulitas Yang Sudah kita juga Ketuk Palu Ada datanya ini Saya lihat datanya Lalu kemudian Perda Perlaksanaan Pertanggungnya APBD 2022 APBD Perubahan 2023 KPJ Wali Kota Makassar Sudah ada lima Sudah ada lima Sekarang yang mau Ketuk Palu Perubahan Tati Perencana Indok Pembangunan Keparwisataan Perlundingan Lahan Pertanian Bangunan Gedung Inovasi Daerah Pemajuan Kebudayaan Jadi Untuk Ukuran Fungsi Legislasi Atau Pembentukan Perda Menurut saya DPRD Makassar Termasuk Cukup produktif Dalam membuat Peraturan Atau regulasi Ini Menandakan Bahwa DPRD Kawan-kawan di DPR Sudah menunaikan Salah satu Fungsinya Yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Tadi Kira-kira begitu Terakhir ini Pak Ketua Ini Kita akan memasuki Kita telah memasuki Tan politik Ya Arah politik Seorang Rudianto Lalloh Seorang anak rakyat Kedepannya Seperti karena Beredar isu Pak Ketua Ya Bukan lagi isu Karena balihonya Sudah dimana-mana Ya Pertama Anak rakyat Akan menuju DPRD Yang kedua Yang kedua Anak rakyat Menjadi Orang nomor satu Di Kota Makassar Bagaimana Pak Ketua Biarkanlah takdir Yang Menjawab itu Biarkan seperti air Mengalir Kalau hari ini Yang terdekat Adalah pemilihan Legislatif Dan saya kemudian Ditugaskan Partai Untuk menjadi calon Anggota DPRD Biarkan dulu Saya jalani Menjadi calik DPRD Mudah-mudahan Masyarakat Makassar Bisa memberi Dukungannya Untuk mewakili Makassar Di kanca nasional Kalau terkait Kemudian ada Baliho juga Mau maju Di Makassar 2024 Kita lihatlah Dinamika politik Pasca Pemilihan Legislatif Karena kami Dinas Tim Saat ini Masih fokus Pada Pilpres dan Pilek Belum berbicara Soal Pilkada Kalau kemudian Nanti Suatu Saat Tanggal 14 Februari Saya mendapatkan Dukungan penuh Dari masyarakat Kota Makassar Bisa menjadi Tolak ukur Kita lihatlah Dinamika politik Kedepan Tapi kan ini Bukitwa Di Dapilnya Dapil Susal Beberapa pengamat Mengatakan Dapil ini Dapil neraka Artinya Neraka dalam arti Yang persaingannya Ketat Seperti apa Kesiapan Ketua Dalam Menghadapi Pemilihan Apa Tahun politik ini Di Dapil 1 Saya sudah Tiga kali Ikut Pemilihan Saya sudah terbiasa Bertarung dalam Pemilihan Legislatif Produk pertama 2014 Produk kedua Naik 150% Saya sudah menjadi Anggota DPR Sudah menjadi Wakil Ketua DPR Dan hari ini Menjadi Ketua DPR Tentu saya tertarik Untuk Mencari Tentangan baru Dan Tentangan baru Adalah harus Lapangannya Lebih luas Kalau hari ini Dengan si DPR Lapangan kecil Saya sudah Jalani semua Status Keanggotaan Di DPR Di DPR ada Tiga status Keanggotaan Anggota Wakil Ketua Saya sudah Jalanin Sekarang Saya Mau ada Tentangan Karena itu Saya memilih Caleg DPR Yang memilih Putih 6 wilayah Kabupaten Kota Mudah-mudahan Saya bisa diberi amanah Oleh rakyat Di DPR Sulsel 1 Kira-kira begitu Jadi ini mungkin Yang menjadi alasan Kenapa Peketua Misalnya Lebih memilih DPR Dibanding tinggal Kembali ke DPR Kota Makassar Uji cobanya Kira-kira begitu Kira-kira begitu Terima kasih Oke Teman-teman sekalian Sobat Sulsel 1 Demikianlah Wawancara kita Bincang kita Bersama kita DPRD Kota Makassar Dan Saya ucapkan Peketua Terima kasih banyak Terima kasih Sama-sama Insya Allah Kalau itu Niatnya baik Pasti kita Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh